Pemirsa setelah melakukan penyidikan, pasca pelaporan korban jamah calon haji yang tertipu, polisi langsung menetapkan MJ. Selaku terlapor sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Sedikitnya 59 jamah haji yang tertipu melapor ke Pol dan Jawa Timur, diperkirakan jumlahnya akan bertambah. Dari pengakuan tersangka, ada keterlibatan oknum di kementerian tertentu yang memerintahkan dan memberikan janji untuk mempercepat keberangkatan jamah haji. Pasca laporan 59 jamah haji yang merasa menjadi korban penipuan percepatan keberangkatan haji, polisi melalui Direktura Reserse Umum langsung melakukan penyidikan. Hasilnya, MJ selaku terlapor, pengumpul dana dan pemberi janji para jamah haji ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka MJ langsung ditahan, karena telah terbukti memberikan janji pada para jamah calon haji yang sebagian besar mendaftar pada tahun 2018. Tersangka penyandikan jamah untuk mempercepat keberangkatan hajinya. Dari jawatwal keberangkatan tahun 2040 menjadi keberangkatan pada tahun 2019 dengan membayar sejumlah uang, mulai dari 15 juta hingga 25 juta per orang. Dari penyidikan polisi, tersangka mengaku ada dua orang yang menyuruhnya untuk merekrut dan mengumpulkan dana dari para jamah haji dan calon jamah haji yang ingin dipercepat keberangkatannya. Kita sudah memasuki yang namanya pemeriksaan awal dan sudah kita melakukan penahanan dengan rujukan kepastian bahwa ada suatu pelanggaran penipuan yang dilakukan oleh saudara Junaidi terhadap 59 jamah ini. Apa faktanya? Faktanya uang sudah mengalir, bukti transfer sudah ada dan uang tersebut sekarang tidak tahu lagi Junaidi dikemanakan. Fakta kedua adalah bahwa jemaah 59 orang ini tidak jadi berangkat. Nah kemudian kita menelusuri hari kemarin ya sampai dengan hari ini ternyata dari 59 orang itu syukur bahwa 8 orang ini membatalkan. Jadi sebenarnya total dari jemaah yang bersama-sama melaporkan ke sini adalah 51 karena 8 membatalkan. Nah Polda Jawa Timur mengambil langkah kita memeriksa saksi ahli dari Kementerian Keagamaan hari ini. Karena rumor yang beredar, ya polisi tidak bergerak pada rumor. Rumor yang beredar ada aja oknum salah satu kementerian yang terlibat. Kita akan memanggil ini dan saudara Junaidi diperkirakan juga akan melaporkan yang bersangkutan. Nah kita menahan saudara Junaidi dikarenakan satu hal yang saya akan menjelaskan tadi ditambah dengan yang bersangkutan ternyata mengumpulkan sebagai pengepul daripada uang-uang yang dijanjikan untuk pemberangkatan jemaah ini. Nah sampai dengan saat ini kami yakin bahwa perkembangan ini akan terus ada dikarenakan juga bukan kali ini saja ternyata informasi yang didapatkan. Kita dapatkan nanti bahwa kepolisian bergerak dari kasus ini untuk mengelusuri sebelum-sebelumnya. Sebelumnya, pada Senin lalu, para korban jemaah calon haji ini sempat berangkat dari Pasuruan menuju Asrama Haji dengan diantar oleh tersangka MC. Namun setibanya di Asrama Haji, rombongan ini tak diizinkan masuk Asrama Haji karena namanya tidak terdaftar dalam kloter.